Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rio RioHaspot Lover Selamat datang kembali di Rio RioHaspot Channel Di awal perjumpaan kali ini Kami diminta buat ngomentarin sebuah video Nah ini video tuh soal ketika seorang Christian Gonzalez Yang mau nonton timnas Indonesia lawan Filipina Tapi gak dapet tiket Yang akhirnya tiketnya tuh dibeliin lah Sama menantunya Christian Rontini Dan Rontini ini dapet tiket justru dari seorang penonton Filipina Yang gak bisa datang ke Indonesia ya Nah yang jadi pertanyaan Banyak banget yang bertanya Emang bener ya PSSI segitunya sama pemain timnas Atau mantan pemain timnas Ya suka gak suka Inilah realita yang harus kalian tau di PSSI ya PSSI memang kayak gitu PSSI dari dulu memang kayak gitu Ini kalau PSSI dikonfirmasi atau diminta klarifikasi Pasti bilangnya gini Kan kami udah menyiapkan nomor hotline Buat para mantan pemain timnas Kalau yang ingin nonton timnas Mereka silahkan hubungi kami Pasti itu jawabannya Padahal ya bener kata Eva Siregar Nomor itu memang ada Tapi kalau dihubungin Pasti bunyinya tung-tung-tung Alias gak pernah atip Ya suka gak suka inilah realita PSSI Karena PSSI itu mikirinnya ya Pacuan dan juga kolusi Kenapa kolusi? Karena gini ya Tiket dinaikin ya Kita tau lah Kemarin tiket Indonesia lawan Filipina Itu jadi tiket termahal se-Asia mungkin ya Apa tujuannya? Demi nutupin Nutupin yang gratis-gratis Kok gratis? Contohnya aja Banyak banget penonton yang digratisin Seperti keluarga pejabat Keluarga para pengurus PSSI Keluarganya pengurus ASPROP dan LIB Dan kita tau lah Satu pejabat PSSI itu kan Biasanya boyong keluarganya Dan katu keluarga itu bisa Ada yang 5, 6 gitu kan Contoh kita kasih Paling realistis adalah Misalnya Satu orang pejabat PSSI Itu bawa 5 orang anggota keluarganya Dikali 30 pejabat PSSI Itu udah 150 orang Yang dikasih gratisan Gimana kalau ada 100 pejabat Ngebawa 5 orang Artinya itu ada 500 tiket yang digratisin 500 dikali 1.250.000 per tiket PIP Itu kan totalnya jadi 625 juta loh ya Itulah kenapa tiket dinaikin Karena buat nutupin yang 625 juta ini loh ya Itu baru sebagian aja Mungkin akan ada lebih dari 500 orang Yang digratisin tiket Karena kan kita tau lah Pejabat Pejabat-pejabat pemerintah Pejabat-pejabat PSSI Itu kan banyak banget kan Mereka bawa rombongan keluarganya Itu kan ya Kita tau lah Makanya Inilah wajar kenapa Tiket Harga tiket ya Harga tiket di GBK kemarin itu Naiknya Minta ampun ya Makanya untuk kasus Gonzales ini ya Jangankan seorang Gonzales loh ya Bahkan seorang Yang petinggi klub aja Itu kalau gak deket-deket amat Sama PSSI Ya seharus beli setikat sendiri lah Padahal kalau kita bandingkan Dengan di luar negeri ya Biasanya federasi-federasi Sepak bola di luar negeri itu Setiap ada timnasnya main di home Atau di kandang Mereka akan menghubungi 100 legenda timnas Buat nonton ya Buat nonton ke stadion Nah mereka itu Para pejabat federasinya Ngubungin satu-satu tuh Para legenda timnas Mau apa enggak Kalau legenda timnas itu Gak mau atau sibuk ya Itu akan dialihkan Kepada legenda timnas yang lain Seperti itu Kalau di Indonesia mah Ya cuma Apa ya Pajangan aja Ada hotline Ketanya gitu kan Silahkan kalau yang mau nonton Hubungin kami di PSSI Dengan nomor-nomor ini Tapi kan buktinya Ya dengar sendiri Apa yang dibilang oleh Eva Siregar Jadi sebenarnya Apa yang dialami Christian Gonzales ini Sebenarnya itu ya Baru satu di antara Ribuan Kejadian seperti ini Sudah banyak banget Sering banget kejadian seperti ini Banyak banget Legenda-legenda timnas kita itu Yang eluh seperti ini Cuman ya Mereka gak speak up Gak kayak sekarang gitu loh Banyak kamera-kamera Dan juga berani bicara keumum ya Padahal tuh Dan sering terjadi Hal seperti ini Makanya dengan kejadian ini Dengan viralnya Berita ini Atau video ini ya Ini tuh sedikit Nyentil PSSI ya Untuk lebih menghargai Para Pahlawan Bangsa lah Mereka gini kan Pahlawan bangsa loh ya Jangan Ini mah dunia terbalik loh Para pejabat Yang belum tentu Mengharumkan nama bangsa Malah mereka lebih hargai Tapi para atlet Atau mantan atlet Yang mengharumkan nama bangsa Justru seolah Tersingkirkan Bahkan gak dihargai loh ya Tapi ya Mau gimana Inilah realita Bangsa kita loh ya Realita bangsa kita tuh ya Seperti ini Kayak apa ya Kayak kebo loh Kebo itu kan Harus dipecut dulu Baru mau jalan Ya sama Ini harus diviralin dulu Baru ada tindakan Tapi kebo Kalau udah ngamuk Ya judul-judul Sama kayak Ya Kebederasi kita Atau mungkin ya Birokrasi kita Kalau disentil dulu Sama yang viral-viral Baru deh Nyeru duduk sana sini Ya kan Ini juga lagi rame nih Ini soal statement Hernando Ari Di podcastnya Spot 77 Yang bilang Ketika dia Seleksi ya Di timnas U16 Ada yang namanya Pemain titipan Eh Dia keceplosan Bawa-bawa nama Fahri Hussaini Nah seleksinya digabung Oh digabung Digabung Jadi Yang dulu tuh Nyeleksi Kus Fahri Hussaini Yang pertama tuh Awalnya aku udah main bagus Menurutku ya bang Aku tuh udah main bagus Disini Timnas di seleksi ini Aku udah save Penaltinya bagas bagus Tiba lah waktu pengumuman Ternyata bukan 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 Bener bang Gak dititipan Jadi waktu Pengumuman tuh bilang Dikumpulin kan Ada orang Cuman iming-iming Gini doang Eh anak saya mau Apa berkalir Keluar negeri Sumpah depan Muka saya digituin bang Karena faktor Orang Dan aku Sampai sekarang tuh Kayak Kayak percuma Dan akhirnya Saya kan gak lolos Dari situ kan Dan dia bilang Saat itu pelatihnya Adalah Fahri Hussaini Dia keceplosan Yang ngomong Fahri Hussaini Eh Langsung ditegor Cuy Sama Fahri Hussaini Dan minta Si Hernando Ari Ini bikin Klarifikasi Ada Secara logika Gini deh ya Orang Atau manusia Kalau ngomong Keceplosan Itu berarti Yang keluar Dari dalam hati Bener dong Berarti emang Di dalam hatinya Seperti itu Berarti emang Kejadian nyatanya Seperti itu kan Udahlah Gak usah Hernando Ari Yang bilang pun Semua orang juga Tau Kok ada yang namanya Pemain titipan Di timnas Indonesia Dari zaman bahela Cuma di zamannya Sintayong doang Yang gak ada tuh Yang namanya Pemain titipan Sebab ya Suka-suka Sintayong lah Kalau mau ambil pemain Masalah pemain titipan Di timnas itu Bukan rahasia umum Lagi di bangsa kita Netizen Kita udah pada tau Kok Jangan Gak usah ditutup Tutupin juga Orang juga udah pada tau Karena apa Sebaik-baiknya Orang menyimpan bangkai Pasti akan tercium Juga dong Busuknya Yang lama-lama Sedikit demi sedikit Semua orang juga Pasti akan tau Nah inilah Kalian udah mulai tau lah Kenapa Sintayong ini Pengen banget Dilengsarkan Sebab ya Kita tau lah Selama 4 tahun Sintayong Melatih timnas Indonesia Akan sangat sulit Yang namanya Pemain titipan Kalian dengerin sendiri aja Ucapan Hernando Ari Di podcastnya Spot 7 Yang bilang Langsung di depan mata dia Dimuka dia Ada yang bilang Anak saya Harus masuk timnas Gitu kan Inilah realita yang kalian Harus tau Kalau nanti ada yang Komentar Emang apa Salahnya Pemain titipan Bodoh banget Orang berarti Salah lah Pemain titipan Buktinya Satu dekade ini Timnas kita Hancur lebur Karena apa Dikasih pemain Yang bukan Pilihan pelatihnya Alias Pemain titipan Nah lihat Sintayong 4 tahun Meskipun Belum ada gelar juara Tapi progres Kelihatan Pemain disiplin Dan bergaya Permainan timnas Juga lebih menarik Itu karena apa Karena pemain-pemainnya Memang Yang dipilih oleh Pelatih itu sendiri Gitu loh Kita lanjut Ke berita klub dulu ya Dari Semen Padang Nah Semen Padang ini Mulai sibuk nih Buat welcome Welcome nih Nih Dua hari Kayaknya Berjubel banget Pemain-pemain yang Welcome Meskipun ya Sejauh ini Baru sebatas Para pemain lokal aja Yang diperkenalkan Yang gak menutup kemungkinan Nanti akan ada Pemain-pemain asing Yang akan nyusul Untuk segera diumumkan Nah kita akan recap aja nih Per 19 Juni siang ini Udah ada Siapa aja sih Yang masuk ke Semen Padang Ada Mizwar Saputra Tegu Amiruddin Frendi Saputra Arief Budiono Melkior Maljevat Miftah Anwar Sani M Ridwan Diki Indrayana Dan M Iqbal Wow Borongan nih Berarti ya Sebentar lagi Juga akan tambah-tambah lagi nih Yang welcome-welcome Terutama pemain asing Jadi ya Tunggu aja ya Buat para fansnya Kabau Sira Pasti akan terus rame nih Tim ini Bali United Bali United pun sama nih Siap-siap Buat welcome-welcome Nah kita intip aja ya Siapa aja sih Pemain yang udah ada Di kantornya Bali United Per 19 Juni ini Ada Silverio Junior Dari Borneo FC Ada Vitrol Wirustapa Dari Persib Mitsuru Marowoka Dari Rans Bagas Adi Dari Arema Matthias Mayer Dari Bayangkara FC Abdallah Yassin Asal Mesir Bahkan Satu lagi Yang lagi Jadi rebutan nih Antara Persib Dan Bali United Ini Andi Setio Dia pun Jadi Atau mungkin Lagi bingung nih Menentukan Apakah ke Persib Ataupun ke Bali United Ini pun sama Kita akan tunggu aja ya Diresmiinnya Apakah Pemain-pemain tadi Akan diresmikan oleh Bali United Ataupun justru Tidak jadi Alias Batal Dari Persija Persija kabarnya Akan memulangkan Ramdhani Lestaluhu Ke Persija Bahkan Di akun Instagram Persija Udah membuat Postingan yang Tanda-tanda Ramdhani akan Balik ke Persija Tapi lucunya Di kolom komentar Justru para Jackmania ini Berkomentar yang Agak sinis Dengan kata-kata Seperti Ya masa Itu lagi Itu lagi Masa gak mau Maju Dia lagi Dan berbagai macam Komentar lainnya Silahkan kunjungi aja Instagram Persija Dan baca sendiri Komentarnya ya Dari Persib Bandung Ini loh Yang kami sering bilang Otaknya pada Gak nyampe Kami kemarin Ngebahas soal Asnawi dan Yantobas Nah eh Dikiranya kami yang bikin Berita hoak Makanya Kalau pegang HP itu Jangan cuma Buat tonton Bokep Atau cuma Scroll-scroll Sosmet doang Tapi sekali-sekali Baca-baca berita Gitu loh Ini kan Berita kayak gini Sudah banyak Di medsos Kami kemarin Cuma Ngomentarin aja Yang ada Di medsos Lu ya Yang bilang Rumor Katanya Persib Ngedeketin Yantobas Dan Asnawi Mengkualam Ataupun Pemain lokal Yang abroad Ke Thailand Itu udah banyak Beritanya Kami cuma Ngomentarin Aja Lu ya Dan kami Dabilang Di awal video Ini tuh Cuma Rumor Masih Dibilangnya Kami Hoak Inilah Itulah Inilah yang Kami sering Bilang SDM Nya itu Gak Nyampe Giliran kami Ngomong Kayak gini Dibilangnya Kami Ngambut Padahal Gak Ngambut Cuma gini Loh Maksud kami Jadi dijelasin Berapa Berkali-kali Ada yang bilang gini Wajar bang Itu mereka yang baru Satu kali dua kali Nonton Channel ini Gak juga Ada juga Yang sering Nonton channel ini Masih aja Komentar kayak gitu Jadi apa artinya Otaknya Gak nyampe-nyampe Juga kan Kecuali Kalo kami bilang Itu udah deal Atau resmi Ke versi Baru kalian bilang Hoak Kami kan gak bilang Kami cuma Mengomentari Postingan Di Instagram Dan juga Sospet lain Ini udah banyak Beredar di Sospet spot Gue herannya tuh Kalian ini nonton Apa sih Kalo punya HP Jadi maaf ya Kami ini bukan Ngotot Ataupun lagi Ngambek loh ya Jadi gini Buat pelajaran aja Takutnya Kalian ini Nulis komentar Komentar seperti ini Di channel-channel lain Yang mereka gak terima Kalau pendapat kami Ini saran aja Buat para penonton Channel ini Kalo kalian merasa Gak percaya Kalo kalian masih Merasa kurang paham Mendingan nanya Bang Itu bener gak Beritanya Pendapat abang Gimana bang Soal itu Bener apa enggak Abang dapat berita itu Dari mana Itu loh yang lebih Lebih bener Jangan cuma bilang Oh wak lu Ah bullshit lu Bacot lu Nah itu apa Untungnya Kayak gitu Sama aja lu gak punya SDM SDM lu rendah Kalo lu cuman Ngomentar kayak gitu Kalo kalian lihat Kalo kalian lihat di thumbnail Atau gambar Ya masa kalian gak Bisa bedain Disitu kan kami jelas-jelas Ada tulisan Tanda tanya Kalian disekolahin gak sih Artinya tanda tanya Itu apa sih Kalo kami nulis Dengan kata-kata Tanda tanya Itu artinya Kami pun bingung Ini berita bener Apa enggak Kami pun nanya Itu artinya loh Ya masa Arti tanda tanya aja Kalian gak tau Dibilangnya kami Huk bikin gambar Seperti itu Udah kami Udah tulis disitu ya Tanda tanya loh Kalo kalian nanya Ke kami Amang bener gak Situ Persib Ngelirik atau Ngebidik pemain Abroad yang ada Di Thailand Kami jawab Tidak Catat dan dengerin Baik-baik Persib gak ngebidik Pemain Abroad Yang di Thailand Setau kami ya Sekedar info Dari manajemen Persib Persib sama sekali Gak ngebidik Pemain yang ada Di Thailand Baik Asnawi pun Yanto Basna Sebab Yanto Basna Bukan di Thailand lagi Dia udah Hampir sebulan Gak di Thailand Tapi udah pulang Ke Indonesia Jadi Kalo soal berita Apakah Persib Membidik pemain Lokal yang Abroad di Thailand Kami taunya ya Taunya catat ya Dari pihak Persib Persib sama sekali Gak ngebidik pemain Yang Abroad di Thailand Yang ada itu Yang kami tau Informasinya Dari pihak Manajemen Persib Persib itu Lagi Mengusahakan Dengerin baik-baik Mengusahakan Artinya lagi Coba nih Coba ngedeketin Dan ngedapetin Gelandang Timnas Yang lagi Main di Malang Dengerin baik-baik lagi Jangan sampai kalian bilang Kami Hoa Kami dapat info ini Dari pihak Persib Persib itu Lagi mengincar Atau Mengusahakan Bukan berarti Persib langsung Recruit Dengerin Makanya baik-baik Mengusahakan Untuk Mendapatkan Pemain Timnas Gelandang Yang saat ini Main di Malang Silahkan tebak Sendiri aja Siapa orangnya Sebab kami Gak mau bilang Orangnya Karena kami pun Cuma dikasih tau Seperti itu Dari pihak Persib Jadi jangan sampai Nanti ada yang komentar Ah waklu Persib ambil Pemain dari Malang Yang bilang Ambil siapa Kami bilang Mengusahakan Mengusahakan Itu artinya Lagi dicoba Coba didapetin Itu loh Bisa enggak Bisa iya Gitu kan Namanya usaha Bisa dapat Masalah siapa Gelandang itu Kami pun gak nyebutin ya Cuma yang disini Ngebisbutin Gelandang Timnas Yang main di Malang Itu aja Maaf ya Kami bukan ngotot Ataupun lagi marah-marah Atau ngamak-ngamak Cuma agak kesel Kita udah capek-capek Ngasih berita Bener-bener Yang berita real gitu kan Gak Hoak-hoakan Atau masih aja Dibilang kayak gitu Kesel gak sih digituin Kalau lo gak terima Atau gak suka Atau gak percaya Dengan apa yang kami sebutin Yaudah Gak usah ditonton Skip aja Daripada lo ngoceng-ngoceng Gajah Gitu aja Ini pelajaran aja Buat kita Baik-baik lah Atau pintar-pintarlah Bersosial media Karena gak semua orang itu Sabaran lo Kalau orang yang lo bilang Kayak gitu tuh Orangnya emosian Terus gak bawa ini Kayak jalur hukum Mampus lo Kayak gitu Makanya Saya mau ngebilang Baik-baik aja Karena ada channel-channel lain Juga yang gak usah Pake omong-omongan lah Langsung aja lah Bawa ke jalur hukum Itu kan repot Buat itu sendiri Cuma ngetik sedikit Akhirnya apa Urusannya jeruji besi Itulah Makanya kami gak mau Seperti itu Kita mengedukasi Pintar-pintarlah Bersosial media Pintar-pintarlah Menggunakan jari Untuk berkomentar Paham ya semua Pintar-pintarlah